Di episode sebelumnya, Cinderella membuat perjanjian dengan Rampel Stillskin agar kehidupannya menjadi lebih baik. Sialnya Rampel malah meminta anak pertama dalam kandungan Cinderella sebagai imbalannya. Hal tersebut ternyata juga terjadi di Storybrooke. Ashley, si wanita muda yang tengah hamil besar, berusaha kabur dari kota itu untuk melindungi bayinya dari Mr. Gold. Untuknya ada Emma yang mau menolongnya, sehingga bayinya yang baru lahir bisa Ashley miliki. Tapi sebagai gantinya, kini Emma berhutang satu hal pada Mr. Gold. Di satu sisi, Emma juga menerima tawaran pekerjaan sebagai deputi dari Sheriff Graham. Dengan begitu, kini Emma memiliki kewenangan untuk menjaga kota tersebut dari masalah apapun. Suatu hari di negeri Dongeng, ada seorang bocah laki-laki bernama Jiminy yang sedang mencuri kepingan emas dari kantong dan tas para warga yang sedang asik menyaksikan pertunjukan boneka. Semua hasil curianya diberikan kepada orang tuanya yang menggelar pertunjukan tadi. Jiminy sebenarnya tidak suka mencuri, karena itu bukan perbuatan yang baik. Menurutnya, pendapatan dari pertunjukan saja sudah cukup. Kenapa harus menjadi tamak dengan mencuri emas dari kantong para penonton? Tapi apapun yang Jiminy katakan, kedua orang tuanya yang bernama Martin dan Mirna hanya menjawab, baik sama dengan lemah. Berpindah ke Storybrooke, di ruang prakteknya, Dr. Archie bertanya, kenapa Henry menganggapnya sebagai si jangkrik Jiminy Cricket. Henry pun menjawab, Dr. Archie adalah pria berhati nurani yang selalu membantu orang membedakan yang benar dan yang salah. Sikap itulah yang dimiliki oleh Jiminy Cricket di negeri Dongeng. Sementara itu di kantor polisi, ketika Emma sedang bersiap melakukan tugas pertamanya sebagai deputi, tiba-tiba terjadi gempa dadakan. Ternyata terowongan peninggalan tambang tua di bawah kota itu baru saja runtuh. Regina pun datang ke tempat itu untuk menenangkan para warga. Regina berjanji akan meratakan, menyemen lubang tersebut, dan mengubahnya menjadi pemanfaatan kota. Henry yang mendengarnya sontak bertanya, bagaimana jika ada sesuatu di bawah terowongan itu? Tapi Regina tidak menggubris pendapat bocah itu. Dia malah mengambil potongan kaca di tanah dan memasukkannya ke dalam kantung. Sepeninggal para warga, Henry meminta Emma dan Dr. Archie untuk mengecek isi terowongan tambang tua itu, sebelum Regina menimbunnya dengan semen. Henry berpendapat, terowongan itu runtuh setelah Emma muncul di Storybrook. Itu mungkin bukti bahwa kutukan di kota itu mulai melemah. Tiba-tiba Regina muncul dan menyuruh Henry pulang. Sebelum meninggalkan tempat itu, Regina berpesan, Dr. Archie harus mengubah metode perawatan psikis yang baru buat Henry. Regina merasa, semakin hari Henry semakin mencurigainya. Bahkan bocah itu kini berpikir, Regina menyimpan sesuatu di bawah terowongan tambang tua itu. Mendengar kicauan Regina, Dr. Archie pun menjawab, Henry memiliki imajinasi yang luar biasa. Dr. Archie merasa bersalah kalau harus menyingkirkan dunia imajinasi yang Henry bangun. Tidak peduli dengan hal itu, Regina mencoba memperingati, dia bisa saja memecat Dr. Archie saat itu juga. Dijamin Dr. Archie akan kehilangan kantor dan rumahnya di Storybrooke. Bahkan kalau perlu, Regina akan menghancurkan Dr. Archie hingga menjadi makhluk kecil yang menyedihkan. Jika tidak ingin hal buruk itu terjadi, Dr. Archie harus menghancurkan delusi dari kepala Henry soal kisah Dongeng Once Upon a Time itu. Kembali ke negeri Dongeng, kini Jiminy sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Tapi pekerjaannya tetap tidak berubah. Dia masih menjadi pencuri di saat kedua orang tuanya menggelar pertunjukan. Jiminy tidak suka melakukannya dan ingin berhenti menjadi pencuri. Suatu hari, saat sedang mempersiapkan pertunjukan, tiba-tiba ada bocah laki-laki menghampirinya. Si bocah berkata dia ingin mendengar suara jangkrik karena sangat menyukai binatang kecil itu. Tapi berhubung hari itu sedang hujan, jadinya dia hanya memperhatikan Jiminy yang sibuk sendirian. Tiba-tiba si bocah memberikan payungnya pada Jiminy, agar dia tidak kehujanan selama mempersiapkan pertunjukan. Berpindah ke Storybrooke, siang itu tiba-tiba seorang pria tua bernama Marco datang untuk mengajak Dr. Archie makan siang bersama. Sepeninggal Marco, Henry muncul dan mulai membicarakan pria tua itu. Henry berkata, Marco adalah Gepetto saat di negeri Dongeng. Gepetto dan Jiminy kriket berteman baik di negeri Dongeng. Jadi Henry sudah tidak heran, jika melihat Dr. Archie sangat akrab dengan Marco. Mendengar Henry bicara seperti itu, Dr. Archie kembali teringat dengan ancaman Regina. Pada saat itu juga Dr. Archie langsung menghentikan semua delusi Henry. Jika itu terus berlanjut, Dr. Archie khawatir Henry akan berubah menjadi psikosis. Yaitu saat di mana manusia tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang hayalan. Jika sudah seberbahaya itu, mau tak mau Dr. Archie harus mengurung Henry. Mendengar ucapan Dr. Archie malah membuat Henry marah dan pergi meninggalkannya saat itu juga. Sementara itu di rumah sakit, sudah dua hari ini Mary dan David tampak akrab. Mereka bermain game bersama di saat Mary tidak sibuk. Tiba-tiba Mary berkata, ingatan David pasti akan segera kembali. Tapi David menjawab, dia lebih suka dengan keadaan saat ini. Tak lama kemudian muncul Catherine yang ingin membesuk suaminya. Pada saat itu juga Mary langsung menyingkir dari mereka berdua. Kehadiran Catherine seharusnya membuat David senang. Tapi perhatiannya malah fokus pada Mary yang hendak bersiap pulang. Setibanya di rumah, Henry tiba-tiba muncul sambil menangis. Dan mengadu pada Emma soal ucapan Dr. Archie. Pada saat itu juga, Emma langsung menemui dokter tersebut. Seingat Emma, dulu Dr. Archie lah yang menyuruhnya untuk tidak merusak fantasi Henry soal dunia dongeng itu. Tapi kenapa sekarang si dokter lah yang melakukannya? Sudah jelas, semua itu karena ancaman Regina. Emma nggak menyangka. Bahkan ancaman wali kota itu mampu mengalahkan hati nurani Dr. Archie. Tiba-tiba telepon dari Regina menginstrupsi keduanya. Regina berkata, Henry menghilang. Padahal Emma baru saja mengantar bocah itu pulang ke rumah. Ternyata saat ini, Henry sedang nekat masuk ke dalam terowongan tambang tua sebelum Regina menutupnya. Berpindah ke negeri dongeng, sejak Jiminy dewasa, ternyata dia menjual barang curianya pada Rampel Steel Skin untuk mendapatkan benang emas. Melihat keresahan di wajah Jiminy, Rampel sontak menawarkan bantuan. Tentunya yang berhubungan dengan sihir. Jiminy akhirnya menceritakan soal keresahannya pada Rampel. Makhluk buruk rupa itu pun langsung memberikan sebotol ramuan yang bisa mengubah hidup Jiminy. Setelah ramuannya berfungsi, Jiminy harus meninggalkan kedua orang tuanya di mana mereka berada. Dan tak lama kemudian, Rampel akan datang untuk mengambil mereka. Itu akan menjadi bayaran untuk Rampel. Setelah menerima ramuan itu, kembalilah Jiminy ke rumahnya. Singkat cerita, seperti biasa Jiminy dan kedua orang tuanya kini sedang menjalankan aksi untuk menipu seseorang. Mereka berpura-pura menjadi orang yang butuh tempat untuk beristirahat sejenak, karena baru saja berhasil melewati wabah penyakit di desa mereka sendiri. Pasangan suami istri bernama Donna dan Stephen pun mempersilahkan masuk tanpa rasa curiga. Lalu Martin dan Mirna mulai membicarakan obat yang membuat mereka kebal terhadap wabah penyakit itu. Obat tersebut mereka dapatkan dari pribiru. Karena tidak ingin tertular, Donna dan Stephen pun tertarik untuk membeli obat tersebut. Setelah menerima beberapa koin emas dan barang-barang berharga, Jiminy lalu memberikan obat palsu itu pada Donna dan Stephen dengan rasa bersalah. Setelah itu, mereka pergi meninggalkan rumah tersebut. Jiminy bersumpah ini yang terakhir kalinya dia membantu orang tuanya mencuri. Pada saat itu juga, Jiminy langsung mengeluarkan ramuan dari rampel untuk dilemparkan ke arah orang tuanya. Anehnya tidak terjadi apa-apa. Ternyata Jiminy telah memberikan botol yang salah. Botol dari rampel lah yang dia berikan kepada pasangan muda tadi. Jiminy sontak kembali ke rumah Donna dan Stephen untuk mengecek kondisi mereka. Nah sekali, pasangan muda itu kini sudah menjadi boneka kayu akibat meminum ramuan dari rampel. Tak lama kemudian, muncul seorang bocah laki-laki penyuka jangkrik yang pernah memberikan Jiminy payung. Menyadari bocah itu adalah anaknya Donna dan Stephen, rasa bersalah pun semakin menyelimuti hati Jiminy. Kembali ke story Brooke, Henry sudah semakin jauh masuk ke dalam tambang tersebut. Tiba-tiba dia menemukan pecahan kaca seperti yang Regina temukan dan mengambilnya begitu saja. Tak lama setelah itu, gempa susulan terjadi, meruntuhkan sisa dari terowongan tersebut. Sementara itu sudah ada Archie dan Emma di luar terowongan. Saat merasakan gempa tersebut, tanpa banyak berpikir dokter Archie langsung masuk terowongan itu untuk menolong Henry. Sialnya belum sempat Emma menyusul, runtuhan batu sudah menutupi jalan masuk terowongan. Emma pun langsung memanggil bantuan untuk mengeluarkan Henry dan dokter Archie. Regina yang tahu akan hal itu tampak marah, tapi percuma saja emosinya tidak dapat menyelesaikan masalah. Marco yang hadir di sana pun memberikan sebuah ide, yaitu membuat sebuah ledakan untuk menghancurkan puing-puing batu yang menutupi jalan masuk terowongan. Lalu apa yang terjadi di dalam terowongan? Walaupun Henry masih marah dengan dokter Archie, tapi bocah itu senang, si dokter mau menyusulnya ke terowongan. Setelah mereka menelusuri terowongan tersebut, mereka menemukan sebuah elevator yang dulu digunakan oleh pekerja tambang untuk keluar masuk tempat itu. Dokter Archie dan Henry mencoba menggunakan elevator tua itu untuk naik ke atas. Tapi sialnya orang-orang di luar terowongan sudah meledakan tempat itu, sehingga dokter Archie dan Henry yang sudah setengah naik ke atas, kini terjatuh kembali. Sayangnya ledakan itu pun tidak berhasil, membuka jalan masuk ke dalam terowongan. Di satu sisi, saat itu Mary dan David sedang berjalan-jalan di taman rumah sakit. David memberitahu bahwa dia belum berhasil mengingat apapun. Semua yang ada di sekelilingnya terasa asing, tapi anehnya hanya ada satu orang yang terasa nyata buat David, yaitu Mary. Mendengar pengakuan tersebut, entah mengapa membuat Mary bahagia, tapi tiba-tiba saja Catherine kembali muncul untuk menjenguk David. Kembali ke terowongan, karena rencana ledakan gagal, Marco kembali menyarankan untuk membor terowongan tersebut. Tapi mereka harus tahu titik di mana dokter Archie dan Henry berada. Emma sontak langsung melepaskan anjing milik dokter Archie, yang bernama Pongo, untuk bantu mengendus mencari jejak bau pemiliknya. Setelah Pongo berhasil menemukan baunya, mereka langsung membuka penutup lubang elevator. Sementara itu di dalam terowongan, Henry meminta maaf pada dokter Archie. Karena ulahnya yang gegabah, kini mereka harus terjebak di dalam terowongan itu. Henry hanya ingin menemukan bukti, sehingga dokter Archie percaya, bahwa ucapannya selama ini soal kisah dongeng Once Upon a Time, bukanlah delusi semata. Dokter Archie juga meminta maaf, bukan maksudnya menganggap Henry gila. Dia hanya mengikuti semua perintah Regina, karena wali kota itu telah mempekerjakannya. Pada dasarnya, Regina lah yang takut dengan semua isi pikiran dan rencana Henry. Walaupun dokter Archie sudah menyakiti perasaan Henry, tapi bocah itu ternyata masih menganggap dokter Archie sebagai Jiminy Cricket, makhluk yang paling berhati nurani. Di luar terowongan, kini mereka sudah berhasil menarik keluar penutup besi lubang elevator. Harus ada seseorang yang masuk ke dalam sana untuk menemukan Henry dan dokter Archie. Emma pun langsung menawarkan diri, dan meluncur masuk ke dalam sana. Di bawah lorong itu ada dokter Archie dan Henry yang sedang menunggu pertolongan. Tepat setelah Emma mengambil Henry, terowongan kembali bergetar, hingga elevator jatuh semakin ke bawah. Untungnya dokter Archie sudah sempat berpegangan pada tali. Yang di atas sana pun langsung menarik si tali, hingga mereka bertiga berhasil keluar dengan selamat. Regina sontak memeluk Henry, begitu juga dengan Marco kepada dokter Archie. Setelah misi penyelamatan selesai, dokter Archie mencoba berbicara pada Regina bahwa dia akan melakukan perawatan sikis untuk Henry dengan caranya sendiri. Dia tidak peduli dengan semua ancaman Regina. Walaupun wali kota itu bisa melakukan tindakan terburuk padanya, dokter Archie akan tetap melakukan tindakan yang paling baik menurutnya. Dokter Archie sudah bisa menduga, suatu hari Regina akan mendapati dirinya bersaing dengan Emma, demi mendapatkan hak asuh Henry. Seharusnya Regina sudah paham, bagaimana cara pengadilan memutuskan siapa yang pantas menjadi orang tua. Mereka akan meminta saran pada seorang pakar, khususnya orang yang menangani perawatan sikis Henry. Jika Regina terus melakukan tindakan buruk dan mengancamnya, jelas dokter Archie akan berpihak pada Emma. Kembali ke negeri Dongeng, Jimmy ini yang telah membuat kesalahan fatal, kini hanya bisa menyesalinya. Tiba-tiba saja datang peribiru menghampirinya. Peribiru tidak bisa mengembalikan Donna dan Stephen menjadi manusia. Tapi ada cara lain bagi Jimmy ini untuk menembus kesalahannya, yaitu mengasuh dan merawat anak dari pasangan muda itu. Jimmy ini sangat ingin melakukannya. Tapi selama masih tinggal bersama dengan orang tuanya, anak itu pasti akan tumbuh menjadi pencuri juga, sama seperti dirinya. Berhubung anak itu sangat menyukai jangkrik, terbesit di pikiran Jimmy ini untuk berubah menjadi binatang kecil itu. Peribiru yang mengetahui isi pikiran Jimmy ini pun langsung mengubah pria itu menjadi seekor jangkrik. Walaupun tubuhnya menjadi sangat kecil, tapi entah mengapa kini Jimmy ini merasa lebih bebas. Jimmy ini jangkrik lalu bertanya, siapa sebenarnya nama anak itu? Si peribiru menjawab, nama anak itu adalah Gepeto. Lalu bagaimana dengan nasib Donna dan Stephen yang telah berubah jadi monika kayu, mereka kini terpajang di toko gadai milik Mr. Gold di Storybrook. Berpindah ke Emma, melihat keakrapan Dr. Archie dan Marco, membuatnya bertanya-tanya, apakah pria itu adalah ayahnya Dr. Archie? Henry menjawab, keduanya adalah sahabat. Wajar saja jika Marco merasa sangat khawatir saat tahu Dr. Archie terjebak di dalam terowongan. Tiba-tiba mereka semua yang ada di sana dapat mendengar suara jangkrik. Agak sedikit aneh, karena sebelum kedatangan Emma, binatang kecil itu tidak pernah ditemukan di Storybrook. Di saat para warga sedang berkumpul merayakan keberhasilan mereka menyelamatkan Henry dan Dr. Archie, dengan perasaan sedih Mary sedang menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai sukarelawan di rumah sakit. Sementara Regina, diam-diam sedang membuang pecahan kaca yang ditemukannya ke dalam lubang elevator. Ternyata pecahan kaca itu berasal dari peti mati milik Snow White yang berada jauh di bawah tanah. Sampai jumpa di video selanjutnya.